Intro Tolong PPT nya tentang tujuh malaikat Saudara dalam minggu ini selain kita semuanya tetap mengerjakan semua bagian kita masing-masing Ya, saudara yang senior jangan lepaskan yang junior Biar bagaimana dampingi mereka pagi siang dan malam dan saling bahu-membahu Saudara ya, Steven juga yang senior dari soal IO Dan semua mengatur dari Azambezet dan itu akan mendampingi saudara Semua yang baru saudara ya Saudara dan sekali lagi, saudara Tuhan berkata begini Selain itu semuanya, kita ini saudara harus mengaktifkan malaikat Dan saya cepat saja karena waktu, mari tolong PPT nya dari Joy Tolong PPT nya dari Joy Saudara dan Tuhan bilang begini, tujuh malaikat ini kamu harus aktifkan minggu ini Supaya ini membantu engkau menyelesaikan segala sesuatu Saudara ingat ya malaikat itu bukan tuyul yang bisa kita suruh melakukan kehendak kita Tetapi malaikat ibrani berkata, diberikan untuk membantu orang-orang percaya saudara Saudara untuk apa? Menyelesaikan kehendak Tuhan Menyelesaikan kehendak Tuhan BN, oh ya terima kasih Saudara malaikat yang pertama Saudara kalau Mikael itu bukan berarti satu malaikat ya Tetapi Mikael dengan semua pasukannya Saudara menyebut Mikael sama seperti gini Menyebut Mahanaib Saudara menyebut Mahanaib ya dengan saudara 20 ribu orang Yang terhisap saudara dengan Mahanaib Saudara menyebut misalnya saudara ya Sion Saudara ya dengan seribu orang di bawah Sion Ya saudara bisa ngerti ya Jadi kalau menyebut ini saudara berarti menggerakkan semuanya Saudara yang pertama Tuhan bilang Pada waktu itu akan muncul Mikael Yang akan mendampingi anak-anak bangsamu Supaya apa? Bangsamu terluput Saya lompat aja Jadi kenapa kita buat saudara sekali lagi Anggur manis Yobel besar istilahnya Buat Betkasi dan Jabodetabek sekali lagi Ya khususnya Betkasi dan Kabupaten Saudara karena kita mau Bangsa kita terluput Dari yang namanya semua kesesakan Saudara kesesakan besar itu jangan cuma mikir nanti ya Saat aniaya Tapi saudara bayangkan kalau ada kelaparan Bayangkan kalau kaya saudara ya Thailand dan sebagainya yang panasnya hari ini 45 derajat celsius Bayangkan kalau saudara Seperti beberapa negara yang waktu itu bangkrut Itu juga kesesakan besar Nyesak saudara Tapi bayangkan seperti yang terjadi di Jepang Saudara ada yang namanya Anak-anak semua kena kanker saudara Saudara ini juga nyesak saudara ya Karena itu saya berkata Pertama aktifkan malaikat Mikael Supaya bangsa kita Terlepat Terlupus Terlepas dari apa Kesesakan besar Termasuk bangkrut itu kesesakan besar Saudara yang kedua Malaikat Gabriel Saudara dikatakan Malaikat itu datang sesungguhnya membawa kabar baik Saudara dan ayatnya di dalam wahyu dikatakan Ini malaikat yang sama Seorang malaikat terbang Dan padanya ada apa saudara Injil yang kekal Untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi Ini Tuhan yang bilang Kepada saudara baca Sama-sama Satu dua tiga Kepada siapa Semua bangsa Suku dan bahasa Dan kau Oke belum keras Tiga dua satu Padanya ada Injil yang kekal Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi Dan kepada semua bangsa Suku dan bahasa Dan kau Jadi saudara tinggal mengaktifkan ini Ini malaikat Gabriel dan malaikat yang padanya ada Injil Saudara Dikatakan Gabriel membawa kabar baik Kabar baik, kabar suka cita itu Injil Betul Saudara dan dikatakan semua kaum Apa yang tadi didapat dokter lihat Semua kaum Suku dan bahasa Apa yang didapat Roy Saudara ya Saudara yang tercatat di kertas Saudara Sampai hari ini Untuk diberitakan kepada mereka Amen Saudara ini tertulis Jadi saudara Tidak usah repot Saudara tinggal bilang Ada tertulis Ya Saudara yang ketiga Saudara Malaikat Haniel Saudara di dalam bahasa aslinya disebut Haniel Bahasa Indonesia nya tidak ditulis Saudara ini dikatakan Malaikat untuk mencapai destiny Ya Dan ayatnya bilang Aku mengutus malaikat berjalan di depanmu Melindungi engkau Loh kurang apa enaknya Dilindungi Jadi tidak ada yang kecelakaan Tidak ada yang sakit lagi diantara kita Dan untuk membawa engkau Saudara ke tempat yang kusediakan Amen Saudara bayangin Tuhan bawa kita ke tempat yang Tuhan sediakan Mungkin itu adalah kemuliaan Lawatan Itu adalah mujijat terbesar Saudara itu adalah Saudara ya Saudara menjadi Yang namanya Membangkitkan orang mati Loh Itu tempat yang Tuhan sediakan Dan saudara itu yang malaikat ini Akan bawa Dan semua orang saudara bilang Malaikat Haniel Bawa semua orang Yang bisa bertobat Yang bisa jadi pasukan terdhasil panjang Saudara ada yang malaikat Uriel Saudara malaikat Uriel ini keren sekali Saudara ya dalam bahasa aslinya Ada malaikat Uriel di Alkitab Dan ini bicara tentang saudara Malaikat pembawa kebenaran Atau yang menjamin kita Saudara terus di jalan kita yang benar Saudara dia gualaknya setengah mati Alkitab berkata saudara kalau pernah baca Yang malaikat yang mukanya seperti singa Saudara ya Inilah malaikat Uriel Saudara dan kalau saudara tahu Itu malaikat yang berdiri pada waktu Biliam Saudara mau ngawur Udah bawa pedang aja Udah pengennya bunuh Biliam Saudara ya Tapi karena gak boleh sama Tuhan ya Jelas dia cuma bawa Bawa pedang saudara ya Saudara tetapi kemudian Yang di Sakarya Malaikat yang sama berkata begini Malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Joshua Beginilah firman Tuhan Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan Melakukan tugas yang kuberikan kepadamu Engkau akan memerintah rumahku Dan mengutus pelataranku Aku mengizinkan engkau masuk Ke antara mereka yang berdiri melayani disini Maksudnya dalam kekekalan Saudara ini malaikat menjamin kita Memberi jaminan Siapa sih yang bisa Waras Ini sayang aku Loh saya tuh tahu itu Dewi Seri loh Saya bisa diam Saya gini aduh Ya sudah lah Tuhan ampunilah saya Mengertilah Saudara begitu loh reaksi saya Dan udah begitu lupa lagi Saya gak akan Saya gak akan bisa diam Saudara saya akan Mencong ke kanan dan ke kiri Karena itu hari-hari ini Minta malaikat Saudara Hati ini susah dididik Percayalah Hati ini lebih gampang Nyalain orang lain Yang Miss Seri bilang Setiap kali dengar Kita lebih gampang Nangkep yang negatif kok Saudara maafkan saya Kalau saya Sabtu marah-marah Minggu marah-marah Saudara ya Senin marah-marah Tapi saya sungguh-sungguh berkata Dari hati saya yang paling dalam Saya tidak pernah Pengen satu orang pun dari kita Keluar Dari yang namanya jalur Yang Tuhan tetapkan Setiap kali Saudara Saya memang kemarin marah Sama saudara ya Tim Mesbah Saya bilang ini gimana Gak ada ramuan yang indah Di hadapan Tuhan Tapi Tuhan ngomongnya Salamu Kan saya itu ngomongnya Begini sama mereka Eh Pokoknya siapapun yang butuh saya 24 jam Saya available Tapi ya siapa yang berani ya Datang ke saya ya Pak Samuel Ini setara Pak Samuel Lari Saudara-saudara Mau tahu saya menangkap beliau Supaya mau ketemu sama saya face to face Saya harus pergi ke Lombok Hanya untuk menangkap dia Tentu ya Pak Saya Aduh saudara Setiap kali saya Saya panggil Lari Nah ini setara Pak Samuel Apalagi yang lain Dan begitu mereka Menyodorkan yang tidak benar Saya tambah marah Saya tambah bilang gini Kalian ini apa-apaan sih Sodorin kayak begini Jeleknya Yang mereka tambah gemetar Tentu tidak bisa mikir Saudara-saudara Saudara dan Tuhan Mulai bilang Nak-nak-nak Kamu ini gimana sih Kenapa kamu tidak Yang turun Seperti aku turun Dan seperti aku Ya Membawamu Dari satu langkah Kepada satu langkah Mengajari engkau Dengan sabar Tuhan bilang Setelah kamu cukup Aku dewasa dan kenal aku Baru aku gampang Tentang aku Saudara Tidak ada yang bisa Menjamin hati Hati ini Seringkali marah Hati ini Tidak sabar Hati ini bisa Bereaksi negatif Hati ini Menganggap Semua tawaran Tuhan beban Hati ini Beralasan Saudara Saya punya banyak Alasan Selevel saya Selevel saya Saudara Saya tidak penuh Alasan Tidak penuh Kemalasan Tidak penuh Istilah saya ini Penyesatan Saya butuh dihardik Day by day Oleh Malekat Uriel Oleh Roh Kudus Dan hari ini Kita mau aktifkan Malekat Uriel Supaya Memberi Jaminan Buat kita Amen Satu yang Menyelamatkan saya Saya ini tahu diri Kalau saya Saya soalnya Tuhan Aku tahu Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Aku ini Jahat Jelek Karena itu Kalau berdoa Saya selalu bilang Saya ini ular Yang Tuhan Ubah sampai Jauh Sampai segit Sekali lagi Saudara Saya selalu bilang Kama Pak Luki Saya selalu bilang Kama Tuhan Jangan sisakan Satu persen pun Dari Iin yang lama Karena Satu persen saja Bisa membuat Saya terhilang Saya selalu bilang Begitu ya Pak Saya bilang Saya takut Sama diri Saya sentuh Saya bilang Take all my life Ambil Dan saya berdoa Saudara hari-hari ini Minta Jaminan Saudara yang kelima Adalah Malaikat perjanjian Dan Malaikat perjanjian Yang kamu kehendaki Sesungguhnya Dia Datang Saudara Malaikat perjanjian Ini Malaikat yang Menuntun Memaksa Merekayasa Sampai Semua perjanjian Dalam hidupmu Maupun Kooperatif Itu sampai Saudara saya itu Tidak pengen Bangun Bahtera Tidak pengen Saya berkali-kali Waktu itu kan Masih ada Pak Agung Saya bilang Saya tidak mau Bahtera Kamu saja Yang bangun Tapi Tuhan Tapi saya tahu Saya yang dapat Kofisinya Bangun Bahtera Tuhan Merekayasa Sampai itu Ada Sudara dalam hidup Saya ada Sangat banyak Yang sebenarnya Saya tidak Mau Tapi Tuhan Merekayasa Sudara bahkan STH Ini saya juga Ngaku dosa Sudara STH Waktu Pak Waktu Ibu-Ibu Sudah bilang Ini Ibu Kita bikin Sekolah yuk STT Dan nanti Gelarnya STH Sudah mau tahu Saya ngomongnya gini Apa Mau bikin Sekolah Tinggi Hati Kapuji Saya bilang Gitu ya Nih Kapuji Sudara dan Kapuji Itu Orang yang Sabar Minta sama Saya Soal STT Itu Kapuji Saya tidak Punya hati Dua tahun Betul ya Kak Dan saya Tolak Terus ya Saya Maki-maki Saya rendahin Saya Guyonin Saya bilang Kamu mau Cetak Ahli Torah Ya Kak Saya ngomongnya Selalu begitu ya Saya Rendahkan Saya ini tetap Pemimpin yang Mengerikan Sudara Tapi Setelah dua tahun Kak Puji itu Sudara ya Ngomong Akhirnya Tuhan bilang gini Stop Merendahkan Stop Menghina Tanya aku Saya baru Nanya Dan ketika Nanya Tuhan Cerita tentang itu Saya nangis Saya bilang Saya yang salah Itu hatimu Itu hatimu Sudara Waktu pertama kali Bu Nita bikin Tema Sudara Bright and Bloom Atau Bloom and Bright Saya juga yang ngamuk Saya bilang Nita Ngomong aja Susah Bahasa Inggris lagi Ini warga Bekasi Terus ngapain Si bunga-bungaan Ketika Tuhan bilang Diem Tanya aku Buka Ketika Tuhan Bukakan semua Perjanjian Tentang Bright and Bloom Saya cuma bisa Nangis Saya ini berkata Tuhan Aku ini Kalau tidak Dengan malaikat Perjanjian Yang bawa Aku Direkayasa Kadang-kadang Saya gak bisa dengar Tuhan perlu bicara Sama Kak Puji Dan untung Kak Puji Itu bukan orang yang Kalau saya bentak Pergi Coba Sudara Sudara bayangin Usul Saya ngomong gini Ngapain Mau cetak Ahli Torat Sudara Benda sakit hati Terus kemudian Kamu mau bikin Sekolah tinggi hati Kan STH Katanya kan STH Sekolah tinggi hati Sudara Kalau Sudara Saya begitu kan Sudara kan gak tau Orang-orang di samping saya Sudara Kalau orang-orang yang di samping saya Itu harus tahan uji Sudara Ini kalau Budi Kekasih Ada orang-orang Di sekeliling saya Yang saya omelin Saya maki Saya hina-hina Miss Cherry Itu termasuk tahan uji Sudara Bantingannya udah sering kali Tusuk kanan Tusuk kiri Kalau dilihat bekas tusukan Saya rasa dari ujung rambut Sampai ujung gaki Sudara Tapi sekali lagi Sudara Sekali lagi Dia yang merekayasa Dia pilih orang-orang tempat Yang bisa dengar suara Tuhan Menyampaikan saya Walaupun saya hina-hina Sudara dulu Kalau Stephen mau Yang mahal-mahal Yang bagus-bagus Saya hina-hina Saya marah-marah Pemburusan Betul ya Sampai Tuhan bilang Bikin Pesta kok Kayak anak TK Aku layak Terima yang terbaik Baru Itu pun masih Tapi yang hemat Karena saya ini Termasuk cinta uang Saya ini pelit Sudara Kalau Stephen bilang gini Ma Bikin begini Enggak-enggak Pemburusan Sudara Jangan pikir Saya Tuhan Suruh bikin Bright and Bloom Di Bekasi Saya gak protes Saya bilang Aduh duit lagi Gitu loh reaksi Pertamanya Sampai saya bilang gini Ian jangan jadi Judas Apa kamu mau jadi Judas Yang berkata itu Pemburusan Saya itu maki diri Saya sendiri Sekali lagi Kalau kita tidak berkata Tuhan aktifkan Malekat Perjanjian Supaya Malekat ini Merekayasa Karena Sudara Kenapa Bet kasih Dipilih Tuhan Karena Kerajaan Taruman Negara Di sini Dan Sudara itu Kerajaan Tertua Yang menguasai Indonesia Sudara ada Situs Situs Apa namanya Fer Yang kamu bilang Menghalangi itu Feri jangan tidur Dengerin kot bas saya Kok tidur Gak apa-apa Pak Feri biasa Sukanya begitu Dia Malam Doa Semalam Untuk Menjaga Bet kasih Maaf ya Pak Feri Saya Guyonin Situs yang waktu itu Kamu bilang Gunung apa Yang batu itu Yang paling lama Apa Gunung Padang Sudara tahu Situs itu Lebih tua Daripada Sudara Borobudur Dan yang lebih lagi Sudara Piramid Mesir Dan itu adanya Dimana Masih Di daerah Jawa Barat Tanggung jawab kita Karena itulah Kita punya Hak kesulungan Dan Malaika Perjanjian Kan buat Kita Orang yang akan Pertama kali Melihat Lawatan terbesar Melihat Sign and wonder Itu seperti Hal biasa Orang mati Dibanggitkan Itu hal biasa Sudara Kemudian Yang lumpuh Berjalan Itu hal biasa Anak autis Sembuh Itu hal biasa Amen Itu akan Menjadi kita Sudara Adalah orang Yang pertama kali Melihat Ini kesaksian Sudara Sedikit Sudara Ini keajaiban Ya Saya percaya Nanti akan Menyusul Tadi kita berdoakan Buat Isai Sudara Suaminya Daripada Siapa Ica Sudara Dia itu Di tengah hutan Dan dia Tertimpa Pohon Segede Pohon Beringin Segede Begitu Sudara 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 Dia tidak sadar Totali Dia koma Sudara Dan kemudian Sudara itu Terhantam Sudara Di leher Kepala Dan tulang Belakang Sudara Waktu saya berdoa Saya lihat Pendara di kepala Saya lihat Sudara tulang Punggungnya ini Sudara Kena retak Sudara Sudara Dan saya Sampai bilang Ini Tuhan Ini gimana Masalahnya Tidak ada rumah sakit Tidak ada dokter Sampai Pagi ini aja Belum Di infus Sudara Sudara Dia tidak sadar Sama sekali Tapi kami berdoa Kami buat Zoom Dan Sudara Kalau sudah Kepepet Begitu kan Mau tidak mau Ya kuasa Tuhan Sudara Kalau di jalanin Diberangkatin Gak bisa Pasti mati Di jalan Karena perjalanannya Naik gunung Dan 10 jam Itu ke rumah sakit Terdekat Sudara Akhirnya kami Supra natural Dan saya mau kasih kabar Dia sudah duduk Dia sudah makan Ya boleh Dimasukkan Yang dia duduk Dan makan Sudara Dan Kita tahu Kita tetap punya Tuhan yang ajaib Sesungguhnya Tadi malam Saya sudah nangis Geru-geru sama Tuhan Saya bilang ini Tuhan Tuhan Gak lucu ya Tuhan Kalau Terjadi sesuatu Dia Hembamu Icak pegang Tarian Dan kita tahu Tolong Kami mau Membalikan keadaan Dan Kami sudah terima Sudara Dia sudah bisa duduk Sudah bisa ngomong Walaupun dia bilang Kepalanya masih sakit sekali Tapi Semua sudah berjalan dengan baik Ada kabar baik juga Dari Pak Melvian Sudara Pak Melvian ini Sudara sudah sadar Tetapi Kesakitan Dan dokter Memutuskan Untuk Membius lagi Sudara ya Ini Lihat sudah Buka mata Sudara ya Kita sekali lagi Arahkan tangan Dan berkata Sembuh total Tiga kali Dalam nama Tuhan Yesus Sembuh total Dalam nama Tuhan Yesus Sembuh total Dan dalam nama Tuhan Yesus Sembuh total Sudara Sudara kita Pak Melvian sudah sadar Dan kesakitan Tetapi Akhirnya dibius lagi Jadi kita percaya Doa kita Tidak penasiasnya Tapi Bulis juga Mengalami keajaiban Sudara beliau itu Datang ke sini Karena sudah tidak kuat Sudara dokter bilang Tidak bisa dibuat apa-apa Tidak bisa dioperasi Tidak bisa juga dikemo Karena dengan kondisinya sekarang Dia akan meninggal Kalau dikemo Kalau dioperasi Juga akan meninggal Sudara persoalannya Dia dua bulan Tidak bisa tidur Tidur terlentang Itu tidak bisa Sudara Sudara begitu terlendang Sesak menarik Sudara kesakitan Sudara dan Dia tidak bisa kencing Dan tidak bisa makan Dua bulan Sudara dan kemarin Setelah didoakan Berita baiknya Dia bisa tidur terlentang Dan dia bisa tidur Sampai pagi Yang kedua Dia bisa makan Walaupun baru telur Satu Susu ya Susu Sudah bisa masuk Yang ketiga Dia sudah bisa kencing Sudara ya Pagi ini Dia mau dibawa ke dokter Untuk menguras perutnya Karena perutnya itu Sudah tahu ya Tadi besar sekali Dan kita harap Begitu dikuras Tidak akan muncul lagi air Ya kita akan sepakat berdoa Sudara tapi Tuhan sudah bergerak Sudara Tuhan sudah bergerak Tiga-tiganya yang kita doakan Sudah terjadi sesuatu Belum sempurna Tapi kita mau lihat yang sempurna Malaika perjanjian Akan mengawal Sesungguhnya dia sudah datang Dan akan membawa semuanya Menjadi kenyataan Menjadi kenyataan Sudara yang selanjutnya adalah Malekat Rafael Turun malekat itu ke kolam Menggoncangkan air itu Dan apapun penyakitnya Menjadi sembuh Sudara ini malekat kesembuhan Dan sudara ayat yang lain Dan bagimu akan terbit Surya kebenaran Dengan kesembuhan pada sayapnya Sudara sekali lagi Ini malekat harus diaktifkan Supaya bed kasih seluruh dunia Melihat kesembuhan yang ajaib Extra sudara ya Keajaiban yang gak pernah orang lihat Yang tidak bisa dibuat oleh dokter Yang supranatural Sudara yang ketujuh Malekat matahari Sudara mukanya seperti matahari Sudara dan ayatnya Mari kita baca sama-sama yang Warnanya Sudara kuning 3, 2, 1 Tidak akan ada penundaan lagi Maka akan genap Keputusan rahasia Allah Amin Sudara janji apapun Berkat, anugerah Kemuliaan, lawatan Sudara semua nubuat Yang sama pendeta-pendeta disini Kan kita gak pernah ya Janjian dan dengar Tapi sudah dengar ya Sudara hamba-hamba Tuhan bilang Kalian tidak akan disebut lagi Maha Naim Buat Indonesia Tapi world Apa? Pak Luki Bilangnya world Maha Naim World Global Nation Sudara ya Kemudian hamba Tuhan Yang lain Sudara yang dari India Dari mana-mana Sudara dan semua berkata Kalian akan melihat Lawatan terbesar Sudara masih lihat Masih ingat Masih ingat Satu hamba Tuhan yang melihat berkata Kalian akan punya stadion besar Masih ingat? Saya berdoa Tidak ada penundaan lagi Genaplah semua Semua keputusan Tuhan Amen Sudara Sabtu tidak ada Sudara tidak ada kebaktian Saya mau sudara semua istirahat Sudara Minggu ada kebaktian Buat yang bisa Tapi kita akan berdoa Menyerahkan semuanya Mengucap syukur Itu sudara ya Hari sudara Senin Jadi tadi pasti di ujung malam itu Kita akan angkat semua Kita akan mengucap syukur Kita akan berdoa Kita akan minta Sudara ya Tsunami Sungguh-sungguh Melanda tsunami Lawatan Tetapi Sabtu tidak ada Kebaktian Minggu ada kebaktian Biasa Sudara ya Buat yang biasa di tempat ini Buat tetap cover Semua Indonesia Dan Senin Kita akan kebaktian khusus Mari bangkit berdiri Selamat menikmati